Pemirsa Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara atau LL Dikti, Dian Armanto, memuji prestasi yang diraih UMSU hingga mampu menjadi perguruan tinggi swasta terbaik pertama di Sumatera Utara. UMSU juga menjadi universitas dengan peringkat ke-75 secara nasional. Dian Armanto, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera, menjelaskan peringkingan perguruan tinggi swasta di wilayah Dikti 1 Sumatera Utara yang dirilis kemen Dikti untuk tahun 2019, di mana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhasil menjadi PTS terbaik. Setelah UMSU menyusul di peringkat ke-2 dan ke-3, adalah Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Metodis. Dian Armanto menjelaskan keberhasilan UMSU menjadi yang terbaik merupakan akumulasi dari berbagai keberhasilan UMSU selama ini, seperti akreditasi A, tata kelola yang baik, rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa, prestasi regional, nasional, dan internasional, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Apresiasi Kepala LL Dikti itu disampaikan pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara belum lama ini. Dikkat Universitas itu UMSU, UMN, dan Universitas Metodis. Satu UMSU, dua UMN, tiga Universitas Metodis. Pertama, tata kelola. Tata kelola itu salah satu yang paling penting itu akreditasi. Jadi UMSU kan akreditasi A, institusinya 9, prodinya A, hampir sepertiga lebih. Sebab karena itu dia berada di langkah 1 dan 75 untuk Indonesia. Yang kedua itu SDM dosen. Berapa banyak doktor, guru besar, lektor kepala yang menentukannya. Yang ketiga, kegiatan kemahasiswaan. Berapa banyak memenangkan hadiah dari Indonesia lokal maupun internasional. Yang keempat itu penelitian, pengabdian masyarakat, dan menulis jurnal. Yang terakhir itu berkaitan dengan inovasi, hasil dari penelitian yang dikembangkan di UMN. Saya kira UMSU yang terbaik di Sumatera Utara. Rektor UMSU Agusani menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi sebagai PTS terbaik di Sumatera Utara versi Kemeris Teknikti. Ia mengatakan setelah berhasil menjadi PTS terbaik di Sumatera dan meraih peringkat 75 secara nasional, menjadi bagian dari kebanggaan Muhammadiyah. Agusani bertekad untuk mempertahankan prestasi yang dicapai dengan terus meningkatkan tata kelola dan mutua akademik. Ada beberapa peristiwa penting yang didapatkan oleh UMN dan juga prestasi. Antara lain adalah baru saja dikeluarkan oleh pemerintah menjelang detik-detik proklamasi. Yaitu keberhasilan kita yang dikeluarkan oleh Kemerintah Teknikti terhadap pemeringkatan pendidikan tinggi di Indonesia ini. Kita tahu ada lebih kurang 4.500 lebih pendidikan tinggi di Indonesia swasta. Tahun ini Kemerintah Teknikti sudah merilis. Kauasanya UMSU berada pada klaster dua. Klaster dua dari pendidikan tinggi yang ada di Indonesia berarti masuk 100 besar. Tepatnya posisi kita pada persingkat ke-75. Dan ini tentu sebuah kesyukuran kita. Hasil kerja keras seluruh Sipitas Akademika. Dukungan daripada warga Muhammadiyah. Pimpinan peserikatan level terendah sampai tertinggi. Kita bisa meraih ini. Dan juga apa yang dilakukan oleh seluruh Sipitas Akademika dengan bersungguh-sungguh bisa mencapai pemeringkatan ini. Maka untuk itu tentu di dalam menteringati Hari Keberdekaan ke-74 ini. Maka tentu sewajarnya kita bersyukur. Mudah-mudahan pada tahun-tahun ke datang prestasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka meraih pendidikan tinggi terbaik nasional. Dan juga mimpi kita dalam menuju World Class University pada tahun 2033. Ini adalah merupakan tangga yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Setelah meraih akreditasi A, PTS terbaik di Sumatera Utara pada peringkat 75 secara nasional. Kini umsu bekerja untuk kewujudkan roadmap menjadi World Class University di tahun 2033. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.